Oke, karena sudah dimulai dengan sebuah firman, mari kita membuka dengan kisah para Rasul 13. Kisah para Rasul 13 ayat 22, ya kalau sudah punya Alkitab punya handphone. Dan kalau sudah perhatikan di halaman pertama, saya menulis ayat ini, kisah para Rasul 13 ayat 22, ya halaman Parenting Life. Sudara, mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi Raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sudara, kalau sudah perhatikan ayat 22 ini, ini bicara dua tokoh. Tokoh pertama siapa? Saul. Tokoh kedua siapa? Daud. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa yang membuat masa depan mereka berbeda? Apa yang membuat keluarga mereka berbeda? Nah, jadi kalau sudah perhatikan, Saul punya masalah besar. Masalah Saul bukan sekedar dia tidak taat kepada Tuhan lewat Nabi Samuel. Ada yang terkenal yang tertulis di dalam Alkitab mengenai Saul. Waktu itu, Saul dikasih tahu supaya membunuh Raja Aga dan membunuh semua binatang yang ada dalam daerah kekuasanya Raja Aga. Apa yang dia lakukan? Dia tidak membunuhnya. Dia menisakan Raja Aga. Dan juga ketika dia ditanya Samuel, kenapa kamu tidak taat? Dia berkata, karena saya mau mempersembahkan korban bakaran lewat kambing domba ini yang diambil. Dan juga masyarakat, orang Israel menginginkannya. Jadi persoalan Saul adalah ketidaktaatan Saul dasarnya bukan tidak mau taat, dasarnya adalah dalam hidupnya selalu ingin menyenangkan orang. Sudah mengeri menyenangkan orang? Kalau kita cek lagi dasarnya Saul, mengapa dia suka menyenangkan orang? Karena dia punya persoalan dengan dirinya. Minder. Nah dalam proses mendidik anak ini, kita harus mengerti bahwa persoalan anak, kalau Saul masih kecil, mungkin dia minder kurang dapat pujian, penghargaan dari orang tua. Dia mau selalu bangga kalau mencapai sesuatu. Betul Saul? Bukankah dikatakan ketika ibu-ibu nyanyi waktu itu, bahwa Daud mengalahkan musuh apa? Berlaksa-laksa. Saul apa? Mengalahkan apa? Hanya beribu-ribu. Apa yang reaksi Saul? Iri hati. Sudah mengerti, persoalan-persoalan anak ini, sejak kecil dia punya persoalan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Keminderan dia membuat dia apa? Iri hati ketika orang lain lebih baik. Nah ketika kita mengerti dalam konteks mendidik anak, kita menemukan seorang toko namanya apa? Daud. Daud itu ternyata masa kejajah juga kurang begitu bagus. Ngerti ya? Nah sepertinya, walaupun Alkitab tidak menjelaskan detail, beberapa kesimpulan ketika Nabi Samuel datang untuk mengangkat seorang raja baru menggantikan Saul, dia pergi ke kota Bethlehem. Betul? Dan ketika dia panggil keluarga Isai, yaitu ayahnya dan namanya Isai, dan yang dihadirkan siapa? Kakak-kakaknya. Badannya tegap, ya toh? Mantap, ya kan? Penampilannya oke. Sehingga Samuel hampir tertipu. Sehingga dia bilang, inilah orang yang diurapi Tuhan. Ini yang harus diangkat. Tapi ada suara Tuhan datang kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan apa? Melihat apa? Hati. Dan Tuhan bilang, bukan ini, bukan ini. Panggil. Dia tanya, ada lagi enggak? Ada. Ada yang paling bungsu. Ngerti ya? Tapi dia lagi apa? Urusin kambing domba. Panggil dia. Karena kita enggak akan makan sebelum dia datang. Jadi sepertinya, Daud itu tidak telah dipandang oleh apa? Ayahnya. Betul? Dan dindab masmur dikatakan oleh Daud, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ada ayatnya juga. Jadi kita mulai melihat, sebenarnya persoalan Daud adalah tidak ada dalam sebuah keluarga yang ideal. Betul? Enggak ideal. Iya kan? Kalau keluarga saudara hari ini enggak ideal, jangan sampai sudah mendengar pelajaran tentang parenting ini, kita cerita sesuai sifatnya apa yang sudah bisa lakukan sesuai dengan konteks firman Tuhan. Kita selama seminar tiga kali di tempat nendam setahun ini, tujuan utamanya bukanlah menimbulkan perasaan bersalah buat saudara. Enggak. Bukan. Iya kan? Tetapi kita harus meletakkan sebuah hal yang sebenarnya bisa dicapai dulu. Tetapi sekalipun saudara belum bisa mencapainya karena ada proses waktu. Ngerti ya? Anak sudah keburu besar, kita sudah sempat salah, memberi kebebasan telur besar, anak terikat gadget, anak sudah mulai memberontak. Bukan berarti tidak pernah bisa berubah. Bukan. Nah disini kita melihat pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa Alkitab mencatat apa? Baca sekalipun ayat 22. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Apa? Aku telah mendapat apa? Daud bin Isai. Apa? Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau kita tarik ujung daripada parenting, itu apa sih? Ujungnya. Bukan sekedar anak kita taat sama kita. Bukan sekedar anak kita punya perilaku baik. Bukan dengan hidupnya dia dapat jodoh yang baik. Bukan sekedar dia lulus kuliah, dapat S1, S2, dan seterusnya. Bukan. Tetapi ujungnya adalah kalau ayat ini berkata bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Ujungnya dua. berkenan di hati Tuhan. Yang kedua apa? Tidak cukup. Tidak cukup itu. Melakukan apa? Segala kehendakku. Oke? Mengerti maksud saya? Jadi orang tua cara berpikirnya itu jangan sekedar anak saya nakal enggak ya? Oh anak saya manis, taat, luar biasa. tetapi seharusnya bawa sampai ke ujungnya dimana seperti Daud walaupun dalam keluarga yang tidak ideal dia berjuang dengan persoalan dia. Ngerti ya? Dia berjuang dengan hubungan dia dan ayahnya dan keluarganya tapi dia tidak menyimpan banyak hal. Dia tidak menyimpan kepahitan, kebencian. Ya dong? Dia terus punya hubungan dengan Tuhan. Dan akibatnya adalah proses ini, proses inilah membuat dia diurapi Tuhan menghadapi otoritas diatasnya Saul yang adalah pimpinan dia, yang adalah mertua dia, yang mau membunuh dia. Dia beraksi respon positif terus, enggak negatif. Akhirnya sampai satu titik dia jadi raja. Betul ya? Dan dari jadi raja dia memerintah luar biasa itu zaman kemasannya bangsa Israel. Tetapi Daud punya persoalan. Daud punya persoalan. Yang pertama, anaknya Absalom memberontak kepada dia. Betul? Betul ya? Yang kedua, sesama anak tiri terjadi pemerkosaan. Amnon memperkosa apa? Tamar. Beda ibu tapi satu ayah. Jadi sebenarnya Daud juga punya masalah dalam mendidikan. anak. Karena dia banyak istri persoalan dia. Iya kan? Enggak punya waktu untuk urus anak. Betul ya? Dan ini persoalan. Jadi, kalau saudara lihat, sekalipun banyak persoalan dalam diri Daud dan keluarganya, itu ada sebuah pembelajaran kita hari ini, bukan berarti Daud dicap sebagai orang yang tidak melakukan segala kendak Tuhan. Betul? Ada masalah dalam hidup kita. Ada masalah dengan anak kita. Ada masalah dengan pernikahan kita. Tapi saya mau dorong Bapak Ibu sekalian. Secara pribadi, saya mau berkenan di hati Tuhan. Secara pribadi, saya mau mengenapi apa? Kendak Tuhan. Karena di surga tidak ada lagi yang disebut apa? Pernikahan. Anak kita enggak disebut anak kita lagi. Semuanya tanggung jawab sama Tuhan. Sudah mengerti maksud saya? Jadi, ujung daripada parenting. Ya tau? Biblical parenting itu bukan segera keluarga bahagia. Bukan aman tenteram. Ujung daripada parenting kita adalah bagaimana seperti kata Joshua, kami dan keluarga akan melayani Tuhan. Di tengah ketidak idealan, di tengah persoalan-persoalan yang ada rencana Tuhan, kendak Tuhan, kita lakukan masing-masing. Amin. Jadi, Alkitab memberi sebuah gambaran yang sebenarnya tidak ideal. Ya. Ada orang yang bagus sekali, tapi persoalan dengan apa? Anaknya. Contohnya Samuel. Sama? Samuel. Samuel punya anak-anak. Dia menjadi nabi yang luar biasa. Tapi ketika dia angkat, anaknya jadi hakim-hakim di beberapa area, bangsa Israel menolaknya. Karena Samuel gak punya waktu ngurusin anak. Didik anak. Ngerti ya? Terlalu sibuk. Akhirnya anaknya bermasalah. Imam Eli punya dua anak. Hofni dan apa? Binehas. Jadi, itu ada sebuah masalah lagi. Jadi, Alkitab memperlihatkan beberapa masalah dalam keluarga. Contoh lagi, Yaakub dan siapa? Sorry. Orang tuanya Yaakub namanya apa? Isa dan apa? Ribka. Betul? Mereka punya dua anak. Namanya apa? Kembar. Si Esau dan Yaakub. Nah, apakah ada persoalan di situ? Ada. Karena mama lebih sayang siapa? Mama Ribka lebih sayang siapa? Yaakub. Papa Esau lebih sayang apa? Esau. Ngerti ya? Jadi, Sudara ada persoalan di situ. Nah, Alkitab menceritakan ada persoalan-persoalan bukan berarti kita itu melakukan sebuah pembenaran. Tetapi, bolehkah dalam proses kita belajar jadi orang tua kita berkata, Tuhan, memang yang penting saya berkenan di hatimu. Memang yang penting saya melakukan segera ke Anda Allah. Tapi, saya mau juga hal ini terjadi dengan anak saya. Unike Benaya. Mereka berkenan di hati Tuhan dan melakukan apa? Tidaklah. Jadi, ketika sudah melihat jauh ke depan, Sudara tidak akan merasa diri capek. Katakan, tidak lelah. Ketika kalian lihat visi, visi itu. Ketika anak kami masih kecil, kita lihat agak jauh. Jadi, proses kita mendidik anak enggak bisa lihat langsung jadi. Ada waktu. Ada waktu. Dan waktu kadang enggak bisa dipercepat. Tapi, ada bagian kita yang kita bisa lakukan. Nah, sebenarnya proses kita di sini adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan. Amin? Betul ya? Karena, kita banyak membuang waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Iya kan? Banyak orang sering lebih punya waktu update status. Iya toh? Di WA atau Instagram. Ngerti ya? Tapi untuk anak enggak punya waktu. Nah, disitulah kita menolong orang tua untuk berubah cara berpikirnya. Dan saya bersyukur kemarin ketemuan seorang ibu. Ya, dia bilang, aku punya kedudukan tinggi sekali di sebuah perusahaan yang terkenal. Waralabah. Yang punya franchise di berbagai kota. Iya kan? Dan dia berkata, anak saya 9 tahun. Sekarang. Tapi saya melepaskan kerjaan saya yang harus putar-putar ke luar kota. Karena saya berpikir, anak saya satu ini ada sebuah investasi yang lebih besar daripada sekedar uang yang saya dapatkan. Saya piang bu, saya setuju. Karena apa? Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, sebenarnya waktu kita dibeli oleh perusahaan itu. Betul gak? Iya dong? Kan harus masuk kantor. Jam berapa? Jam 9 sampai jam? Empat. Mengapa waktu kita dibeli oleh perusahaan? Karena perusahaan perlu dapat keuntungan. Betul gak? Dan kita juga butuh income. Walaupun kata dibeli kelihatannya sedikit gak enak, tetapi itu adalah kenyataannya. Betul? Nah, jadi sebenarnya waktu kita yang kerja-kerjalah dengan baik. Iya kan? Memang ada di situ mendapatkan sesuatu dan memberi sesuatu kepada orang yang menggaji kita. tetapi ada waktu dimana kita tidak kerja disitulah kita menolong saudara untuk lakukan hal-hal yang sifatnya ujungnya adalah anak kita berkenan di hati Tuhan, anak kita melakukan kenda Allah disitu ujungnya. Amin saudara. Amin. Halo. Nah, untuk beri semangat satu sama lain mari kita bangkit berdiri. Ya, sembari istri saya maju ke depan bagi berdiri semua. Sehari satu orang saja kenalan tanya dia kenapa kamu hadir disini? Ya, salamin satu orang tanya semua pertanyaan kenapa kamu hadir disini? Kenapa hadir disini? Oke, kenapa hadir disini? Cerita dong saling menguatkan tujuan. Saya hadir disini pusing sama anak saya. Wah, enggak kenapa kenalan seseorang ya toh, tanya dia kenapa kamu hadir disini? Mungkin dia punya persoalan yang sama. Sudah selesai? Sudah selesai? Baik, mari kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya, kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan duduk. ya, ya, karena sesi ini lebih banyak mengambil pertanyaan. Ya, di segmen pertama kita ambil pertanyaan banyak, di segmen kedua kita akan memberi sebuah basic tentang hubungan kita dan anak itu didalamin lagi. saya akan membaca lebih dulu pertanyaan yang masuk kepada WA kami lewat Pak Budi. bagaimana bagaimana tips mengatasi keterlambatan bicara pada anak saya umur 4 tahun. Anak saya dicapurang stimulus oleh guru playgroupnya dan anak saya cenderung berbahasa Rusia akibat terlalu sering dipertontonkan oleh mamanya Marsha and the Bear yang memakai bahasa Rusia. Oke, kita harus memahami tidak semua, kadang kita suka melihat satu pengajaran itu misalnya semua orang kalau sehat harus makan buah papaya. Kita suka pakai itu juga buat diri kita semua. Tiap hari kita harus makan papaya. Kadang-kadang pengajaran itu kita pakai buat diri kita dan kita sama ratakan. Enggak, enggak seperti sesederhana itu. Seperti semua anak kalau mau pinter maka kita kasih dia belajar tiga bahasa karena itu katanya semua anak bisa distribus bahasanya dari kecil. Saya harus katakan begini tidak semua anak bisa multilingual. Tidak semua anak bisa belajar berbagai bahasa. Jadi kita jangan expose dia kepada bahasa yang Jawa, Indonesia, Inggris, Rusia. Itu tidak mutlak. Yang penting anak kita bisa berbahasa Indonesia dulu kalau dia enggak bisa dua atau tiga bahasa. bagaimana caranya sederhana sekali anak ini jangan di-stop tontonannya. Jangan nonton lagi Marcia Endeber fokus kepada satu bahasa dulu. Berarti kalau dia lebih sering dengar bahasa apa karena dia bukan punya kemampuan dua, tiga bahasa makanya dia fokus kepada apa yang dia sering dengar dan dia merenungkan apalagi pembelajaran bahasa buat anak yang terbaik memang lewat cerita lewat lagu cerita itu cara gaya bahasa gaya mengajar anak-anak dalam bahasa dulu saya diajarkan mandarin dengan lagu dan cerita dan itu membuat saya mengenali mandarin sejak kecil gambar itu lewat bahasa mandarin gambar jadi saya menyarankan yang yang harus pertama adalah di film Marcia Endeber ini jangan ditonton dulu tapi umur empat tahun masih bisa untuk di-cap yang langsung di ini tapi karena ini faktor usia sekali lagi kita harus melihat faktor usia membangun peranan nah mengenai anaknya punya ketelambatan bicara itu salah satu tanda bahwa dia punya kemampuan berbahasa terbatas jadi jangan banyak bahasa jadi dia mau fokuskan kepada satu karena itu yang paling menarik mungkin di playgroup kurang menarik tidak seperti Marcia Endeber itu kenyataannya jadi kita harus fokus jadi saya minta pada orang tua ini terapi anaknya di rumah saya gak mengatakan harus masuk ke terapi bicara tetapi terapi sendiri untuk dia ikutin bahasanya kembali kepada bahasa awal misalnya ayo kita makan suruh dia mengulang makan ayo ajak mama makan jadi itu harus diulang bahasanya lagi kembali karena kalau enggak nanti sudah masuk ST ini bermasalah apalagi bahasa Indonesia kita bahasa utama saya rasa cukup jelas yang berikutnya saya mau tanya bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan hubungan orang tua anak yang seideal yang diajarkan sementara si anak sekolah di luar kota dan jarang bertemu anak usia 15 wanita oke ini ada tiga saya jawab yang pertama dulu kemarin kami membagikan membangun hubungan itu ya bukan sekedar banyak cerita tetapi intinya adalah kita kenali dunia anak kita masuk ke dunia dan dia mengerti hati kita ujungnya sehingga apapun yang nanti dibicarakan orang tua dan anak kita mau ngomong apa anak bisa mendengar dan anak bisa mengenali hati kita sekalipun kita bisa salah kita bisa berbeda sekalipun hadapi perbedaan itu hubungan yang kita maksud ya bukan sekedar banyak ngobrol tetapi banyak orang kan ngobrol basa-basi tapi gak mencapai apapun nah kalau jauh anaknya ya sebenarnya pertanyaan pertama saya mau tanya kenapa jauh ini ya apakah ini karena usia ini kan SMA ya apakah karena anaknya masuk SMA di kota lain ya berarti kalau cuma masalah karena kenapa pertanyaan ini saya tanya karena berarti asumsi saya cuma masalah studi cuma masalah sekolah saya asumsikan begitu tidak ada masalah lain maksudnya misalnya hubungan yang susah sehingga dia harus pergi saya asumsikan ini cuma masalah sekolah jadi yang harus dibangun ya hubungan hati banyak teratur ngobrol ceritanya kalau udah sekali terbatas waktu maka terbatas juga kita bicara hal yang lain banyak bicara tentang hati anak apa yang diharapkan kami pernah memiliki orang yang ikut serta parenting ayahnya kerja di Jakarta karena harus bekerja dan anaknya di luar kota tapi begitu dekat hubungannya dengan anak-anaknya tiga orang mengapa karena dia bilang dia cuma seminggu sekali telpon tetapi tidak pernah tidak telpon dalam seminggu dan sekali telpon bisa dua jam tiga jam cerita apa saja dan dia berkata anak saya tidak pernah tidak bertanya bu apa yang harus kami apa yang harus dia lakukan ya itu ayahnya jadi saya mendorong investasi waktu sangat penting oke mengenai hubungan tidak ada batasan waktu karena pertanyaan ini adalah apakah ada batasan umur waktu orang tua sorry mengenai bangun hubungan perbaiki hubungan dan anak tidak ada batasan waktu itu pertanyaan kedua nah saya mau menjelaskan tentang poin satu poin satu itu sebenarnya saudara ada dua penyebab disitu penyebab pertama rata-rata karena orang tua itu pendiam orang tua apa? pendiam ngerti? pendiam karena ketika anak sudah ada di luar kota kita tidak bisa lagi punya interaksi fisik gak serumah lagi nah khusus buat orang tua yang pendiam malas bicara itu punya kesulitan besar itu harus diterobosi yang kedua yang kedua telepon sekarang murah murah gak? luar kota murah ya gak kena roaming dan segala macam telepon tanpa lihat wajah sebenarnya bisa dilakukan apalagi ketika punya WA bisa video call jadi sebenarnya sekalipun anak kuliah atau SMA di luar kota atau orang tua harus bekerja ayah bekerja di luar kota ketika dia konsisten seperti kata istri saya dia memberikan apa waktu sekali seminggu atau dia pecahkan misalnya seminggu tiga kali sebenarnya semuanya akan bisa diperbaiki yang berikutnya adalah isi pembicaraannya harus dirubah kecenderungan orang tua selalu tanya begini bagaimana sekolahmu ngerti ya ya kan itu pertanyaan membosankan itu pertanyaan membosankan senang saudari tanya bagaimana sekolahmu tiap kali ditelepon orang tuamu tanya sekolah kamu gimana bosan sekali tanyalah hal di luar itu pertanyaan hati contohnya seperti ini kamu lagi sedih ya enggak kok ya oke atau kamu lagi mikirin apa ngerti ya ya ada ada hal-hal apa yang papa bisa tolong ngerti ya kamu mau liburan apa nanti kita balik kamu balik ke rumah ngerti ya ada hal-hal yang sifatnya ringan tapi menolong apa membuka hati kita hati dia tentunya saya mengerti jadi hindari pertanyaan standar hindari nah untuk itulah orang tuanya harus berubah kalau dia pendiam tulis aja di agenda tau ya jadwal Senin malam telepon anak Kamis malam telepon anak Sabtu malam telepon anak mungkin lima menit selesai ubah pertanyaan non standar oke cukup jadi orang tua kalau anaknya jauh pakai kalender ya oke yang pertanyaan kedua apakah ada batasan umur waktu orang kalau orang tua belum meninggal dan lain-lain untuk perbaiki hubungan dengan anak yang belum pernah mendapat pendampingan ideal sesuai metode yang diajarkan dari si anak kecil hingga sudah telanjung jadi dewasa apakah selalu anak yang tidak mendapatkan pengajaran tersebut akan selalu berakhir tragis hidupnya dan apakah masih ada solusinya untuk ubah hidup anak tersebut meski sudah umur lanjut maksudnya orang tuanya yang lanjutkan oke apakah ada batasan umur perbaiki hubungan tidak ada ya cuma berbedanya adalah kita mengulang aja caranya yaitu masuk dalam dunia anak kita berapapun umurnya kita masuk dalam dunianya ya jangan masuk dengan hal-hal yang sifatnya pertanyaan standar saya gimana kerjamu gimana sekarang udah bisa cukup udah bisa mencukupi hidupmu sudah mandiri jangan tanya begitu nanti jadi tuntutan padahal belum kenali kesulitannya tanya dulu gimana hari-hari ini apa yang perlu papa doakan ya bagaimana hubunganmu dengan pimpinanmu ya apakah ada yang perlu papa bantu atau mama bantu jadi sesuai dengan konteks dunia anak kita masuk ke dunia anak kita intinya begitu ya jadi jangan merasa ada batasan ya sekali lagi tadi dikatakan kita harus tahu ujungnya adalah anak kita hidupnya berkenan bolehkah saya minta tolong yang sesi kemarin ditayangkan powerpoint terakhirnya sesi kemarin cuma powerpoint terakhir ya yang paling akhir pokoknya ya sesi yang kemarin sesi satu yang terakhir nah jadi kita harus melihat ujungnya kita bawa kesitu prosesnya gak ada yang ideal mau mendengar firman ya tidak ada yang se-ideal itu atau prakteknya sesi dua terakhir makanya kita butuh yang disebut kasih karunia betul gak ya kalau ideal tidak perlu kasih karunia kalau semuanya bisa berjalan sangat ideal sekali ya ini untuk menolong kita melihat kadangkala tidak lancar kami tidak cerita yang ideal tetapi banyak tidak ideal tapi kami bertahan di dalam kasih karunianya ya apakah anak yang tidak berpengajaran berakhir tragis kita harus mengerti proses Tuhan dalam segala hal itu penting bukan sekedar usaha dan cara manusia parenting bukan bicara metode bukan bicara metode-metode yang sempurna bukan ya kenapa kami tidak mau mengekspos terlalu banyak berikutnya eh ya ya itu yang tadi yang tadi betul yang tadi maaf maaf yang tadi benar jadi parenting bukan bicara metode yang anda harus tiru bukan kehidupannya misalnya berkomunikasi dialog ya belajar mendengar itu anda harus punya belas kasihan dan kasih pada anak dulu baru bisa lakukan faktor Tuhan pengenalan kita akan Tuhan pengenalan akan kasih dan kebenarannya itu sangat menjadi fondasi kita ya jadi bukan keberhasilan yang kita kejar jadi orang tua dan image bahwa kita sukses parenting itu bukan disitu tapi sukses parenting adalah bagaimana setiap hari kita mengandalkan Tuhan dan melihat kegagalan bukan akhir dari hidup kita bukan ya tetapi kita melewati itu dan kita percaya Tuhan lah yang mengubah anak kita ya walaupun kita banyak kehilangan waktu kita harus izinkan misalnya anak kita udah terlanjur 18 tahun nih ya atau 19 tahun nih gimana ya kita harus doakan dia kapan masuknya ya bagaimana kita doakan dia ya ini penting untuk kita melihat karena waktu kita masuk ya yang penting ada perkataan kita perkataan yang memberikan kasih karunia ya tindakan kita juga demikian ya orang tua itu tetap terus tanamkan nanam identitas itu walaupun terlambat di usia anak sampai remaja kita bukan berarti gak bisa menanam identitas anak ya perkataan bahwa inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan itu bisa kita ucapkan sampai besar sampai hari ini pun kita masih ucapkan itu buat Benaya dan Yunike kadang-kadang dia merasa gagal kembalikan dia kepada yang berkenan kepada Tuhan bukan sukses gagalnya betul gak ya dia bisa gagalkan hari-hari ini juga ya ingat dan ingat Yunike kamu adalah anak Tuhan ya kegagalan kamu tidak mempengaruhi statusmu sebagai anak Tuhan itu proses kita belajar mendampingi anak kita dan itu gak berlaku aduh udah lewat nih rasanya betul ini dilakukan harus jadinya dari kecil tetapi firman tidak mengenal waktu amin ya kita terus tanamkan oke apa beda apa yang disebut parenting yang kami sedang ajarkan dengan yang lain bedanya satu proses parenting adalah melibatkan Tuhan itu kuncinya kalau saudara kalau saudara adalah orang tua yang merasa diri berhasil sekalipun engkau tidak melibatkan Tuhan ada masalah nanti dia hanya sukses secara dunia ya jadi direktur bisnis owner tapi sekalipun sudah gagal jadi orang tua tapi melibatkan Tuhan ada pertobatan ada sesuatu yang buruk terjadi sekalipun dan dia suatu hari bersaksi menolong banyak orang bagaimana remaja narkoba yaitu pacaran membuat anak perempuan orang lain bermasalah ketika dia cerita ini saya percaya sebagai orang tua kita bersyukur bahwa anak ini memuliakan Tuhan sekalipun dia gagal di awal ngerti maksud saya jadi parenting yang kita maksudkan bukanlah dengan usaha manusia tetapi kita harus melibatkan Tuhan dan khusus buat tadi pertanyaannya anak saya bermasalah satu titik satu titik mereka harus dibawa untuk berkata Tuhan aku manusia berdosa aku butuh engkau itulah yang terjadi di Daud itulah yang terjadi di Daud bagaimana lewat situasi yang tidak ideal dia ketemu Tuhan Tuhan adalah apa gembalaku dia ada lagu mengenai Tuhan yang memimpin hidupnya sekalipun keluarganya mungkin tidak berlaku adil sama dia nah disitulah orang tua mengerti bahwa ada faktor Tuhan berurusan dengan anakmu disitulah orang tua harus banyak mendoakan anaknya di tengah keputus asaan dia melihat anaknya belum berubah sudah mengerti maksud saya saya orang yang bukan latar belakang dari keluarga percaya Yesus tapi hari ini saya ada disini karena saya ketemu Tuhan Yesus dan saya bertobat hidup saya berubah jadi parenting bukan sekedar bicara tentang usaha kita tapi ada proses Tuhan menolong hidup kita berubah lewat kelahiran mahrum lewat kita percaya Yesus kalau hari ini kita berdiri disini proses kita mengenal alat sampai hari ini berjalan karena parenting juga bicara bukannya percaya kepada Tuhan yang mengubah hidup kita tetapi parenting juga berbicara bahwa saya berubah saya orang yang cuek sama anak cuek sama orang lain tidak peduli Tuhan mengubah hidup saya Tuhan mengubah cara berkomunikasi saya kepada anak saya mengerti maksud saya saya bukan orang yang senang ngobrol panjang lebar dengan anak ngerti ya jadi saudara saya mau memberi saudara tambahan sebuah tips tadi ketika anakmu itu ada di rumah atau di luar kota tadi saya berkata tanyalah mereka dengan pertanyaan non standar tetapi ada satu sisi dimana orang tua harus cerita mungkin anakmu juga gak males jawab pendiam mulailah cerita eh Yun kamu tau gak tadi papa ngalamin eh lucu sekali papa ketemu dengan sekor anak ayam ya toh anak ayam itu dikejar-kejar orang cerita lucu-lucu yang gak penting yang lebih serius eh kamu tau gak tadi papa itu aduh hampir apa ketabrak Tuhan tolong jadi laporan kisah kita sebagai orang tua kepada anak kita menolong anak kita ngerti ternyata papa saya manusia juga ya bisa bikin salah ya kan bisa gagal bisa pusing bisa stres ngerti ya tanpa menyalahkan siapapun sudah bisa nah jadi andai kata saudara bisa cerita tentang dirimu apa adanya menolong anak juga cerita tentang dirinya apa adanya sudah setuju gak saya mau tanya siapa disini yang pendiam angkat tangan ngomongnya hemat hemat satu ini harus angkat tangan ya karena pertanyaan saya berikutnya siapa disini yang cerewet angkat tangan nah berarti yang gak angkat tangan itu pendiam nih ah oke saya mau encourage saudara pendiam kalau saudara lihat ibu sunlan ini ngomongnya apa ngerti ya kalau saya itu mikir baru ngomong ngerti ya dan ngomong saya itu dia bilang hemat sekali gitu loh nah kalau saya makin hari mengenal Tuhan Allah bukan Allah pendiam saya bisa berubah karena saya mau berubah sudah pasti bisa berubah amin tepuk orang di sebelahmu kamu bisa berubah istri saya bilang beng nih baru dia ngomong eh sekarang terbalik deh kamu yang lebih cerewet sekarang berarti saya berubah sekarang dia lebih pendiam oke kita lanjutkan ya Tuhan bisa mengubah kita ya oke ya akhir anak saya bilang oh papa sekarang berubah ya udah kira-kira dari sejak lima tahun lalu ya papa sekarang berubah katanya jemat aja bisa bilang pak Sumano berubah lebih lucu ya saya gak lucu orangnya serius banget ya oke selamat siang pak oke sebentar oke saudara salah satu tips buat keluarga yang punya hubungan baik di keluarga adalah banyak tertawa banyak tertawa di di rumah amin siapa di sini yang rumahnya kurang tertawa jangan angkat tangan tapi dengar baik-baik dengar baik-baik ketika kita banyak lelucon di rumah lelucon yang sehat ya lucu ngobrol banyak tertawa ada suka cita saudara itu menolong apa banyak hal hubungan ya kan tapi kalau keluarga sudah tegang terus apalagi sudah masuk rumah semuanya tiarap di rumah saudara lebih baik hari ini saudara maju ke depan kita doakan ya ya mungkin 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 sudah menikmati di segani anak nah ini dulu saya begitu saya senang di segani anak ya dong tetapi itu gak benar gak benar oke gak benar ya jadi saudara mau apa bangun keluarga yang banyak tertawa gerinja yang sehat dan gerinja yang banyak tertawa ya komsel yang sehat komsel yang banyak tertawa juga ya tapi jangan bicarakan penatua saudara ya ketawain dia kami belajar membangun budaya baru di rumah kami sejak kami belajar tentang mendidik anak kami sadar bahwa Tuhan tidak memberikan kita kuk amin ya makanya kuknya ringan kalau saya lihat Tuhan Yesus kok disenangi anak-anak kecil ya kadang-kadang kita ini pemimpin gereja pekerja gereja ya kita ini kurang disenangi anak-anak kenapa ya makanya Anda jangan pakai anak kita untuk mengancam ya di gereja saya pernah ada yang lakukan gitu anak sekolah minggu kalau anak kenapa-napa mereka suka bilang kalau nakal nanti kasih tahu Tante Sunlan loh saya bilang Pak jangan lakukan itu ya nanti anak Anda ketemu saya jadi takut saya bukan polisi jangan lakukan nanti kasih tahu Om Yosianto jangan jangan lakukan itu ya apalagi mengancam seperti itu baik selamat siang Pak mau tanya dengan maraknya kasus LGBT sebenarnya apa faktor penyebab dan bagaimana pencegahannya bagi anak-anak yang masih berusia 8 sampai 12 atau masih remaja khususnya terima kasih waktu kami menangani kasus LGBT ada beberapa hal yang kami pelajari yang menjadi akar masalah LGBT itu bukan lahir lalu menjadi LGBT kita harus memiliki kebenaran firman untuk mengerti ini karena dunia akan membelokkan membelokkan bahwa seakan-akan ini terjadi karena kelahiran tidak firman berkata segala sesuatu yang dijadikan Allah itu baik karena manusia diciptakan oleh Allah bahkan sejak dalam kandungan sekalipun di dalam manusia yang berdosa Tuhan yang menciptakan manusia karena manusia tidak sanggup menciptakan manusia sejak kandungan amin kita harus mengerti ini itulah kemahakuasanya Allah jadi menghadapi anak-anak untuk LGBT yang pertama kita harus mengerti tanamkan firman kebenaran tentang seks tentang kebenaran kami saya akan coba nanti kirim apa yang kami ajarkan di sekolah minggu kami 4 minggu setahun sekali biasa kami ulang tentang seks yaitu biar Anda ajarkan guru sekolah minggu pun juga harus bisa kuasai itu yang kedua artinya ada kebenaran dulu yang ulang-ulang ditanam ketegukan identitas anak kita secara gender dan dari pengamatan kami kami melihat kasus-kasus misalnya ada satu anak pria yang kami hadapin mungkin saya dari sisi perempuan dulu ya lesbi ya setelah kami lihat dan kami telusuri background hidup dia itu terjadi kenapa dia bisa jatuh dalam lesbi itu karena ketiadaan bapak dari kecil figur papa yang rusak sehingga membuat dia mengambil tanggung jawab lebih dia membuktikan diri dia bisa lama-kelamaan dia belajar bagaimana harus mengambil peran pria dan tanggung jawab pria dan akhirnya dia melihat perempuan lain yang apa kesian gitu ya yang punya masalah dia pengen melindungi dan hidupnya yang luka itu dan cara-cara manusia yang dilakukan sehingga menjadi topos buat dia untuk bisa menjadi seorang lesbi dan saya bersyukur hari-hari ini dan selama dua tiga mungkin tiga tahun terakhir ya dia sudah berubah dan dia menemukan banyak kebenaran firman yang menolong ya jadi bagaimana yang pertama kita harus mengerti bahwa faktor ayah penting sekali untuk menegukan identitas anak ya jangan membuat marah anakmu dan mereka punya luka ya itu itu penting sekali dan yang kedua waktu saya menghadapi kasus orang anak umur sembilan tahun di sebuah sekolah anaknya itu sudah terdeteksi lesbi ya kenapa sumbernya sumbernya adalah waktu anaknya sejak kecil itu ya yang saya waktu itu deteksi anaknya sudah tereksos ekspos media sejak usia 4 tahun 3 tahun ya nah waktu dia terekspos itulah disitu dia mulai mengagumi tubuh sesama jenis ya orang tuanya tidak pernah kontrol dan anaknya berkembang seperti itu ya ketiadaan orang tua membuat dia melihat keberadaan media menjadi jawaban dan sumber pengetahuan dan sumber kebenaran ya dimana orang tua tidak pernah menanam benih kebenaran apapun jadi saya ingatakan jaga media anak anda dan peran anda orang tua sangat penting tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba menjadi seperti itu ya pasti ada sebuah prosesnya oke secara singkat seorang jadi gay atau homo maupun lesbis cek pertama kelah kelahiran dia dalam kandungan apakah dia diinginkan atau tidak kalau orang tuanya inginkan si ucok ternyata yang lahir butet itu persoalan ya kan sehingga butet menjadi kelaki-lakian karena dari awal kandungan sudah ditolak cek pertama cek kedua adalah ketika dia punya perilaku kecewek-cewekan misalnya orang tua harus cepat tangani ya toh cara berbicaranya hobinya ke arah situ orang tua harus meneguhkan dia sebagai pria firman Tuhan berkata maka Tuhan menciptakan mereka sesuai gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan oke dan disitulah saya melakukan terapi terhadap seseorang yang ke arah situ saya berkata kamu diciptakan sebagai laki ya engkau adalah anak laki yang dikasih Tuhan mulai menemukan dari kebenaran tegukan gendernya sebagai anak laki yang dikasih Allah diterima atau anak perempuan yang dikasih dan diterima oleh Allah oke untuk membuang semua perasaan terpolang dia oke yang ketiga adalah nah disitulah apa yang disebut oleh Ibu Sunan adalah kehadiran ayah sangat penting kalau ayah terlalu sibuk dan tidak meneguhkan identitasnya nanti akan terus punya kecenderungan kesana yang ketiga adalah hindari dia dari orang-orang yang punya roh yang sama ngerti ya ngerti ya karena zaman ini zaman yang jahat orang normal bisa berubah jadi LGBT karena apa didekatin cara hidupnya seperti itu lewat media terutama lewat pergaulan dan itu terjadi banyak kali di luar kota atau luar negeri itu itu ada bahaya di situ itu saja kita harus mengerti kampus tidak steril terhadap LGBT kasus yang kami hadapi bagaimana dosen perempuannya mencium orang yang kami layani yang perempuan jadi mahasiswi jadi penting sekali hubungan yang cukup mendalam dengan anak untuk bisa kita menjaga mereka jadi kalaupun ada masalah jangan kita panik Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita harus menolong anak kita yang penting kita mengerti apa yang Tuhan mau oke wow ini pertanyaan banyak sekali kita baru jawab dua pertanyaan tiga pertanyaan sudah masuk sekitar belasan pertanyaan oke kita akan mempercepat beberapa hal anak umur lima atau enam tahun bagaimana cara terapkan kasih dan disiplin secara seimbang kita kemarin sudah menjelaskan sedikit tentang grafik otoritas dan hubungan perhatikan fase itu bahwa anak fase itu yang butuhkan kasih sudah pasti ya tetapi ada faktor caranya disiplin anda lebih baik membeli CD kami yang di Racing Kids yang seri ini untuk belajari ya mengapa kami banyak bicara kasih tentang hubungan suami istri kekuatan lalu bicara tentang hubungan lebih dulu yaitu dasarnya anda tidak bisa mendisiplin anak kalau anda tidak mengasih dia banyak orang tua mengatur disiplin anak dulu baru mengasih itu tidak benar kasih lebih dulu sehingga anda tidak bisa mendisiplin dia dengan benar kedua anak SMP yang disebut disiplin bukannya pukul pelajari yang disebut disiplin adalah yang pertama peringatan yang kedua adalah proses kehilangan H atau dia disendirikan jadi saudara kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar di tanya-jawab soal itu minta maaf caranya ada di buku ada di buku harus belajari karena caranya berbeda jangan pakai cara anda anak SMP kalau anak SMP kalau sudah telanjur kecanduan gadget bagaimana cara menghadapinya sampai diajak makan di luar pengen cepat pulang karena ingin main game kadang main game sampai jam 3 pagi jangan langsung mengambil tetapi sekali lagi anda harus siapkan diri untuk memberi waktu mendampingi anak berikan substitusi apa kalau dia tidak main gadget tergantung ini levelnya sampai seberapa tapi kalau masih bisa diajak makan di luar walaupun dia pengen cepat pulang ini masih ada harapan cukup besar artinya kalau stadium itu mungkin masih stadium 2 tidak sampai 4 kalau kanker jadi anda masih bisa ajak dia keluar untuk mengatakan substitusi berikan kegiatan ekstra sambil membangun hubungan yang dalam ingat hubungan mendalam yang paling besar pengaruhnya adalah membuat anak-anak belajar mencintai Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan lebih banyak makanya kenapa sebenarnya saya sangat setuju kem anak muda jauh lebih penting dilakukan karena mereka butuh berkali-kali diingatan tentang kebenaran dan mengalami Tuhan ya banyak orang tua kadang-kala terlalu giat anaknya sekolah diperjuangin tapi hal keruanian enggak akibatnya tekanan terhadap sekolah lebih tinggi terutama remaja ya apalagi sekarang nanti akan berlaku kurikulum kurikulum 13 ya itu anak-anak tekanan akan makin muncul karena sistem pembelajaran kelompok akan mulai berlaku di sekolah-sekolah mereka lebih banyak ada tekanan gini loh kita harus mengerti gadget permainan game online segala macem itu membuat mereka rilis dari tekanan sebetulnya tapi ada tekanan yang lebih fun buat mereka makanya orang tua harus mengerti kenapa anak-anak harus diberikan kegiatan pengganti substitusi dan waktu mereka tidak diisi sekedar belajar melulu tapi kerohanian dan fun dalam hal bergaul dengan teman-teman rohani terutama komunitas itu sangat pegang peranan penting untuk mereka tidak menghabiskan waktu sekedar untuk diri mereka sendiri dan melepaskan tekanan mereka hanya dengan gadget bagaimana cara menghukum anak yang benar kadang masih bingung marah dan teriak ke anak cuma kayaknya salah tidak ditegur nanti dibuat lagi apakah yang bertanya ada di sini oke sederhana saja anak usia berapa kita perlu tahu anak usianya berapa boleh tahu ada oke kalau anak masih di bawah 12 tahun ke bawah kalau ini sudah teriak-teriak jangan mungkin anak masih kecil saya dorong saudara gini parenting itu bukan sekedar menghukum perhatikan seringkali orang tua selalu berasosia dengan pola pengasuhan parenting dia dulu dia sering dihukum sering diteriakin sama orang tuanya dan dia mengulang pola yang sama jadi parenting bicara juga hubungan dengan anak harus beres dulu apakah saudara buang apakah saudara bereskan hatimu buang semua kemarahanmu nah nah ketika sudah buang semua kemarahan kekesalanmu sama anak mulailah sudah belajar cara Tuhan berhadapan dengan saudara sudah percaya bapak di surga teriak sama saudara Samuel berhenti gak begitu capek kalau Tuhan kita Tuhan yang teriak-teriak terus ngerti ya jadi kita tahu itu salah caranya bukan teriak panggil bicara lah misalnya papa tidak mau mama tidak mau kamu lakukan ini ya mengerti kamu kalau dia sudah besar tanya dia kenapa kamu lakukan itu dialog itu cara komunisasi yang lebih baik amin yang kedua kelihatannya suamnya harus turun tangan kesan saya suami ayah-ayah kalau ibu di rumah suka teriakin anak jangan-jangan ibu ini sudah lelah sekali urusan anak banyak urusan rumah banyak ngerti ayah-ayah angkat tangan ayah-ayah turun tangan saya mengerti ibu-ibu kalau lagi stres itu lihat anak bermasalah langsung teriak ngerti ya gak bisa sabar lagi ayah kita harus turun tangan kita yang panggil kenapa kamu sama mama tadi oke pendekatan kepada anak untuk menolong dia berubah jangan waktu konflik lagi kondisinya tidak konflik baru kita bicara banyak orang tua kalau lagi pas ketemu perbedaan konflik kita keluarkan semua pengharapan kita dan itu anda makin sulit sekali diterima ya dalam keadaan kondisi tenang cukup ada fun ada lagi suasana santai hati anak jauh lebih terbuka untuk bicara apa yang menjadi kesedihanmu apa yang menjadi harapanmu apa yang kita mau ajarkan makanya hubungan penting sekali waktu hati anak terbuka kita masuk lagi hati anak tertutup lagi kita benturan keras ketemu keras gak bisa jangan lakukan dengan menghukum ya jadi dan yang kedua anda harus ingat kembali tergantung usia anak ini apakah sudah remaja atau belum kalau remaja anda harus mengerti porsi anda dalam dunia anak tidak sekuat itu lagi anda harus selibatkan pembina rohani atau komunitas rohani dia tentu saja bukan komunitas yang tidak rohani nanti malah jadi tidak menolong ya ada pertanyaan pertama dari streaming ada hal yang menarik tidak semua kita akan keluarkan ya pertanyaan ini karena banyak sekali pertanyaan ibu cici dari makasa usia berapakah anak sudah mulai diajari tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan hal-hal yang diperlukan ini menarik supaya menjadi sebuah perhatian para pendengar hari ini bagaimana memulai mengajarkannya karena anak saya sudah usia 14 tahun tetapi saat membutuhkan sesuatu lebih banyak menyuruh asisten rumah tangga kami untuk menyiapkannya itu adalah tipikal anak-anak di kota jadi saya jawab saja yang pertama usia berapa anak sudah mulai diajari tanggungnya sejak usia dini yang disebut dini adalah ketika dia bermain dengan bonekanya mainan-mainannya ajar dia untuk membereskan apa mainan saya mendorong orang tua punya kotak alat tempat mainan keluarkan bereskan masukkan oke dia panggil pemba bilang enggak panggil caranya menolong dia masukin 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 taruh tutup lagi itu adalah sebuah proses mendidik anak bertanggung jawab oke yang kedua adalah ketika ya itu mulai kecil mulai kecil anak saudara sudah bisa diajarin tanggung jawab oke tanggung jawab yang untuk anak kecil sudah kami bahas di CD Parenting untuk Batita dan di Racing Kids sesi 5 ya kalau Batita tergantung motorik anak kita dan tergantung dia punya perkembangan secara fisik dia sudah bergerak seberapa jadi kita lakukan sesuai tanggung jawab makanya tanggung jawab itu dididik sejak kecil ya karena anak saya sudah usia 14 tahun saat membutuhkan sesuatu lebih baik menyuruh anak remaja sekali lagi kita harus masuk dari hubungan setelah dialog kita lihat dan eksekusi otoritas anda anak remaja bukan berarti anda tidak punya otoritas untuk bicara bukan anda tetap punya otoritas ya tapi jangan otoritasnya lebih banyak dibicarakan apa yang anda mau tetapi anda tidak membangun hubungan jadi mulai dengan pendekatan yang cukup santai sekali lagi sampaikan apa yang salah dan apa yang benar ya perempuan anak kalau perempuan 14 tahun ini titik kalau laki maaf 14 tahun itu titik krisis dimana dia harus tahu apa yang salah dan yang benar anda harus ungkapkan tapi tidak dengan marah-marah katakan apa yang kamu lakukan dengan menyuruh mbak di rumah itu tidak benar karena mbak bukan menolong kamu sekarang karena kamu yang harus bisa menolong dirimu sendiri sampaikan dengan kasih tapi sekali lagi anda harus ada pembicaraan lebih dahulu ya artinya ada waktu membangun hubungan ya lalu katakan apa yang anda harapkan saya mau kamu belajar mandiri ini saya mau kamu belajar mandiri kalau nanti mama kasih tahu kamu tidak boleh marah ya ini untuk komunikasi jalan dan dia tahu waktu kita beri perintah itu bukan artinya sedang merendahkan dia ya karena kadang kan pengertian kan bisa salah kan waktu kita ngomong nanti dia punya persepsi kok mama nyuruh-nyuruh karena kita sudah menyiapkan dia ya apa yang diharapkan dan itu akan membuat dia mengerti bahwa kita sedang mendidik dia tanpa perlu katakan kamu memang harus dididik ulang gak usah ngomong begitu sampaikan pengharapanmu dan apa yang akan kita lakukan bagaimana cara kita ingatkan dia berulang-ulang ya dan dia tidak perlu merasa marah dan dia tidak merasa tidak dihargai dia tidak perlu merasa seperti anak kecil tapi kita sedang menolong dia itu yang harus disampaikan kepada anak remaja jadi itu perlu diulang dan dievaluasi setiap kali misalnya sesudah satu dua hari kita masuk ke kamar dia duduk bersama dia menjelang tidur ngobrol lagi kemajuan kita puji dan kita katakan kenapa doakan dia libatkan Tuhan ya jadi ini harus dilakukan tidak cukup satu kali nah baik orang tua berkata udah gede ini harusnya lebih tahu sabar saya mendidik anak saya hanya untuk taruh sepatu kaos kaki yang laki itu butuh berulang-ulang dan kalau dia lupa saya tidak pernah lelah berkata Ben panggil aja gak usah Ben gini tuh lihat tuh kaos kaki lagi lupa lagi kan gak begitu Ben turun ayo yuk masukin yuk oke good masalahnya kita yang cepat capek anda mengerti maksudnya gak usah capek anak saya berantakan Ben ini waktunya beresi meja yuk mama temenin ngerti ya temenin sambil ditemenin kadang didiemin loh kok mama gak bantu loh kan mama mau lihat kamu udah mulai dewasa belum jangan bilang kamu udah dewasa kamu sudah mulai dewasa belum ngerti ya jadi ada sebuah dorongan ujungnya kemana bukan ujungnya ada sukses kadang kita kan pengen cepat jadi gitu loh ya gak gak tidak seperti itu ya kadang membereskan ranjang berulang-ulang saya ngajarkan sampai hari ini juga kadang dia lupa ya kadang dia ingat masuk udah beres tuh ya good ngerti ya maksudnya ya puji dia kalau dia selesaikan jangan bilang gitu ya mau gini lagi nih ya mama mau lihat nih besok berhasil atau enggak ya anda bukan sedang menjadi hakim anda sedang mendampingi ulangi mendampingi nah anak remaja itu perlu didampingi bukan dihakimi ya dampingi jadi arti bisa gagal oke oke dari Madiun bagaimana penerapan yang sederhana untuk bisa mengarahkan anak menyukai hal-hal yang rohani di dalam rumah dan kemudian ada satu pertanyaan lagi bagaimana kita seperti orang tua menjalankan kepada anak-anak kita ulangan 6 6-7 apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan seterusnya seberapa jauh pengaruh teman-teman bagi perkembangan anak saya dan bagaimana pendekatan kita terhadap anak-anak saya yang bisa memberi dampak positif bagi anak saya banyak pertanyaan yang masuk hari ini adalah lebih banyak menyangkut perilaku anak seorang mengerti perilaku anak membantap tidak taat gadget pergaulan saudara saya ingatkan saudara bagaimana ulangan 6-7 itu bicara tentang perintah Tuhan lihat Musa kepada bangsa Israel apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah apa engkau apa perhatikan siapa yang perhatikan terlebih dahulu orang tua haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun ada dua kata kuat di sini mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan apa membicarakannya berulang-ulang oke kapan waktu tidur ya dong waktu makan waktu bangun waktu sedang pergi sama-sama nah saudara mengubah perilaku anak apakah anak lebih rohani atau tidak dan segala macam saudara kuncinya haruslah dimulai dari kita katakan dari saya itu dulu karena firman Tuhan berkata bahwa itu engkau harus perhatikan dulu sebelum engkau mengajar dan membicarakannya jadi tips sederhana bagaimana anakmu bisa rohani bisa berubah perilakunya kaitkan dengan Tuhan yang pertama ajak anakmu berdoa ajak anakmu baca kitab bisa gak cukup sederhana sulit atau tidak saya survei berapa yang sudah melakukannya di sini yang tidak melakukannya saya dorong saudara ini ada sebuah rutin kebiasaan yang bisa dibangun ada gereja-gereja tertentu menyebutnya adalah apa mesbah keluarga jadi usahakan kalau pagi gak mungkin artinya anak harus disiapkan ke sekolah betul ya kita sudah sibuk mau kerja gak bisa konsentrasi putuskan seminggu mau berapa kali dulu tiga kali malam hari jam tujuh malam pentingkan ini terlebih dahulu atau jam sembilan malam sebelum anak tidur kumpul sebagai keluarga orang tua memberi contoh bagaimana mereka nyanyi sebuah lagu bisa lagu sebuah lagu di keluarga ajak anak sudah nyanyi sebuah lagu lagu wajib kita adalah terima kasih Yesusku terus buat anugerah yang kau beri oke sebuah lagu kemudian kalau anaknya sudah cukup agak besar bisa sudah bacakan sebuah ayat atau mereka yang baca dan kemudian doa kalau rutin ini berhasil sudah jalankan minimal dari pengalaman saya bukan survei 30% menyangkut perilaku itu akan menurun dan akan berubah karena itu melibatkan Tuhan di proses ini oke sudah mengerti maksud saya tapi kalau sudah gak lakukan proses ini mau lakukan banyak sudah berat sudah berat karena sekali lagi parenting kita yang kami ajarkan disini adalah melibatkan Tuhan jadi pertanyaannya adalah mengenai teman pergaulannya disitulah habis doa syiring kita bisa bawa sebuah firman misalnya pergaulan merusak apa pergaulan buruk merusak apa kebiasaan yang baik 1 Korintus 5 ayat 33 nah disitulah orang tua menanam sebuah fondasi firman sudah mengerti ceritalah dulu papa nakal dulu mengerti ya disitulah banyak hal yang sudah bisa lakukan jadi selama saudara punya kebiasaan kumpul keluarga sharing itu akan menolong banyak hal saya ingin menekankan sederhana anda orang tua punya otoritas rohani bukan sekadar otoritas karena fungsi anda otoritas rohani artinya anda tidak kalau berbicara anda bisa mempengaruhi anak anda karena anda punya dasar iman karena Tuhan menyertai setiap perkataan anda banyak orang tua kalau ngomong takut salah takut tidak diterima takut ditolak takut ribut ngerti ya maksudnya pada itu tidak penting sejauh anda membereskan keberatan hati anda lebih dulu jadi anak saya kalau mau salah mau ada masalah saya tidak boleh itu tidak boleh mempengaruhi saya tidak boleh mempengaruhi saya saya tetap harus mengerti bahwa saya sedang bawa anak saya ke ujung mana ngerti ya ini kan sebuah proses waktu anak saya pernah di kampus ada masalah saya tidak memikirkan soal masalahnya tapi bagaimana dalam proses ini menolong dia mendampingi dia menolong melewati masalah ini ngerti maksudnya anda punya otoritas rohani berdoa anda kasih firman Tuhan akan sertai tidak sekedar itu ayo mari kita lakukan bersama-sama padahal mungkin ayatnya sama waktu di SMP SMA tapi kita lakukan terus mendampingi proses ini yang disebut mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya dimanapun kita berada dimanapun kita berada jadi orang tua saya mendorong kita jangan takut untuk mengucapkan berulang-ulang jangan bilang bosan saya ingin memperbaiki tadi 1 Korintus 15 bukan 1 Korintus 5 ya oke ya pertanyaan yang tadi yang tadi sampai oke sembari istri saya melihat pertanyaan yang mau dia jawab ada sebuah pertanyaan menarik dari Bogor bagaimana jika anak perempuan saya usia 15 tahun sudah mulai menyukai belanja di mal beli barang branded karena sering ketemu apa teman-temannya dan selalu diceritakan solvation tas, sepatu dan aksesori yang model-model baru saat butuh sesuatu lalu kami belikan malah bilang ini sudah kuno ketinggalan zaman jelek tidak bagus dan lain-lain apa yang harus kami lakukan oke ini dunia remaja dan kebanyakan terjadi seperti itu jawaban pertama adalah mengapa anak kita lebih menurut pengaruh teman-teman daripada pengaruh orang tua berarti selama ini orang tua tidak cukup kuat menabur value nilai keluarga kami apa saja oke dan otomatis dia akan meniru akan mengikuti zaman dan ketika dia terpengaruh oleh lingkungannya dia tidak punya standing point tidak bisa berkata apa yang saya lakukan itu benar kalau saya kalau dia punya pikiran rasional saya hanya bawa sebuah toko lihat Jokowi sepatunya apa buatan lokal bisa juga ke arah sana lihat papa papa gak malu ya kan jadi memberikan model-model yang kita bisa tunjukkan bahwa kita tidak malu kita gak harus terpengaruh dengan halal branded oke anak perempuan punya kecenderungan untuk kalau yang belum punya identitas jelas dia selalu ingin menampilkan hal-hal yang melahiria dan ini membutuhkan orang tua beri waktu terutama sang ayah dan ibu kalau sang ayah banyak kasih identitasnya dengan anak saya dulu gini loh papanya suka ngomong kamu kalau sadar dirimu cantik kamu jangan menunjukkan dirimu lebih cantik kalau kamu tidak ingin jatuh dalam dosa kasih firman banyak orang tua mau ngajarin anak tapi pembekalan firman dalam dirinya kurang anda mengerti maksudnya anda gak tau mulai dari mana ya mulai dari mana ya nah ini penting buat kita banyak masuk lewat firman yang kedua ya jadilah contoh orang tua dalam anda menetapkan batasan dan aturan ya misalnya papa mama tidak melakukan itu yang ketiga anda harus temukan dia dengan komunitas rohani jangan memberikan dia kebebasan terlalu banyak yang kedua tadi ya komunitas rohani penting untuk dia mendapatkan contoh yang benar kan dia berkata sering ketemu teman-temannya dan selalu yang diceritakan soal fashion dan sebagainya berarti komunitas dia tidak sehat yang harus diperbaiki adalah dia menemukan siapa diri dalam Tuhan yang kedua ganti komunitasnya ya temani dia kalau kami banyak jumpai ya untuk anak-anak yud kita ya terutama perkotaan itu kadang dateng gak bisa sendirian mereka harus ditemani jarang paling 5% yang dateng itu sendiri masuk ke dalam gereja anak-anak remaja kita kita harus dampingi tolong mereka ya lobi seseorang yang menjadi pembina remaja pembina anak untuk bisa menolong dia melihat itu karena proses ini itu kalau proses Anda waktu yang kedua memberikan batasan Anda harus katakan ya papa mama tidak akan izinkan ini lagi ya jangan takut dengan konflik anak ya waktu Anda menarik kebebasan dia Anda juga harus menyiapkan substitusi komunitas yang baru karena kalau Anda cuma tarik tetapi komunitasnya tidak diperbarui dia akan memberontak ya dia akan berontak jadi Anda harus lakukan dan Anda juga harus beri waktu lebih banyak untuk dia untuk bisa banyak cerita kenapa akar masalahnya apa apa yang dia rasakan biasanya kalau itu timbul itu karena dia minder dia pengen menunjukkan dirinya lebih gali potensinya hal yang lain tidak hanya soal tampilan dan hal-hal yang lahir sekali lagi Anda butuh kebenaran ya bagaimana bisa menolong anak kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan dan ini butuh waktu benar gak waktu yang diinvestasikan lebih banyak oke saya menghargai Bapak Ibu hadir bolehkah langsung tanya pertanyaan walaupun sudah sudah kirim di WA supaya dalam 10 menit kami mau menjawab kebutuhan Bapak Ibu karena banyak pertanyaan masuk sehingga kami tidak mau membuat yang hadir itu kebutuhan tidak terjadi terjawab silahkan angkat tangan pertanyaan saya belum baca bagus satu siapa lagi oke ya silahkan langsung saja bu dua oke silahkan supaya kita menjawab pertanyaan saudara sekarang oke baik saya ucapkan selamat lagi saya mau bertanya karena sudah dari tadi malam saya ikut workshop ini dan semua mengenai keluarga yang utuh antara ayah dan ibu bagaimana dengan anak yang mengalami divorce orang tuanya divorce karena saya disini sebagai guru saya menemukan murid saya sendiri bahkan dia ini seperti tidak memerlukan orang lain dia membentengi dirinya bahkan ketika semua anak yang masuk di sekolah kami kebetulan dicek sekarang psikologis mereka diminta menggambar bagaimana kalian menginginkan sebuah keluarga itu lalu ada satu gambar dan dia menganggap itu ayahnya terus who is that dia bilang my dad terus kenapa dicoret dia dicoret dan digambar api he's dad dia sudah mati sedangkan ketika kita berbicara dengan orang tuanya dia hanya mengalami hanya mengalami divorce tapi dia sudah menganggap dia tidak punya ayah dan dia membentengi dirinya untuk why kenapa aku harus seperti ini bahkan kita untuk masuk ke dalam dia itu sangat susah dia seperti tidak membutuhkan orang lain lalu bagaimana cara kami sendiri karena kami merasa kami juga orang tua kamu di sekolah sedangkan disini kemarin dibicarakan bahwa peran ayah itu sangat penting sedangkan dia sendiri tidak menganggap ayahnya ada lalu bagaimana dan orang tuanya pun mamahmu mamahnya pun juga tidak terbuka dengan apa yang terjadi dengan keluarga dia sebenarnya jadi sekolah juga tidak bisa memberikan assessment apapun kepada sang anak lalu bagaimana untuk mentrip anak ini supaya halo kamu butuh orang lain kamu tidak sendiri SMP 1 SD kelas 6 SD kelas 6 berarti ibunya masih ada masih anaknya laki iya laki-laki terima kasih menghadapi kasus begini kalau di dalam saya meng-counseling anak-anak memang saya mengerti guru punya keterbatasan tetapi ini yang pertama secara praktis adalah anak ini harus dibawa kepada komunitas rohani ya komunitas rohani apakah di sekolah ada komunitas rohani atau yang kedua dibawa kepada gereja ya untuk anak ini dilayani secara khusus karena kalau dia membentengi dirinya berarti ada harus seseorang yang masuk ini berarti saya asumsikan ibunya tidak tidak bisa berbuat apa-apa kan kalau kami biasa lakukan ibunya harus dilibatkan untuk dijelaskan kasusnya kalau ibunya tadi anak berkata tidak bersedia kerja sama kan berarti anaknya sendiri yang harus dihadapi anaknya harus disembuhkan cara menyembuhkan anaknya sederhana beri waktu buat dia setiap hari ngobrol doakan dia cerita tentang apa yang mulai dari hal yang dangkal sampai ke yang dalam untuk menghadapi anak usia seperti ini kita kita butuh waktu untuk bicara ya tersendiri masalahnya adalah siapa yang mau memberi waktu seperti itu teratur jadi dia harus mendapatkan figur baru sampai dia menemukan seorang bapak rohani memang kalau dia Kristen ada baiknya dia mendatang lebih dulu ke sebuah kem rohani kalau ada disertakan saja ini sekolah Kristen anaknya dimasukkan kepada sebuah kem karena titik itulah dia mendapatkan teman kenapa kem-kem rohani ini penting buat anak-anak seperti itu karena buat mereka ada titik momentum awal untuk dia mendapatkan sesuatu yang baru dari lingkungannya supaya dia bisa melihat sesuatu yang baru karena anak seperti itu kan cuma tertutup dia melihat cuma keluarga adalah buat anak ada yang utama dan menggantikan dia melihat ada bapak ibu rohani yang lain nah di kem rohani inilah membutuhkan kadang figur seorang ayah rohani yang paling bagus dia ketemu seorang figur ayah yang lain lewat guru kakak rohani biasanya kakak rohani dan ambil waktu di luar waktu kelas di luar waktu kelas itu yang bisa dilakukan karena kalau saya saya tidak tahan untuk ketemu itu anak biasanya setiap kita dengar kisah-kisah sedih anak punya orang tua cerai atau single parent salah satu yang saya bisa katakan adalah bawa setiap anak ini untuk ketemu Tuhan seperti Daud supaya dia bisa melepaskan pengampunan salah satunya di camp dia melepaskan pengampunan jadi ketika dia lahir baru percaya Tuhan dia bisa handle problem emosinya terhadap orang tua yang tidak adil atau tidak memenuhi harapan itu yang bisa dilakukan titik itu oleh guru guru ke arah sana jadi intinya anaknya dilayani siapa jangan harapkan itu ke orang tua lagi kalau memang pintu sudah tertutup kan sementara saya percaya tetap ada harapan untuk ibunya bisa karena Tuhan sungguh-sungguh dan mau ambil bagian karena biasa orang tua seperti itu mereka pun tidak tahu apa yang harus dilakukan mereka seperti menyerap pada keadaan tunggu aja waktu mungkin menyembuhkan jadi anak itu butuh dilayani supaya dia bisa mengampuni dan lahir baru lebih tepatnya oke saya rasa itu pertanyaan berikut silahkan selamat pagi dari tadi kan yang diomongin anaknya udah SD atau sudah remaja sementara saya lagi hamil dan saya pengen tahu kalau misal nanti dari ini kan di buku juga ada welcoming baby nah itu gimana caranya supaya awal bisa mendidik anak dari awal terima kasih oke sangat senang mendengar pertanyaan ini yang pertama adalah saudara dari sisi kepemimpinan maupun saudara harus menolong orang-orang yang baru sedang hamil dan punya anak pertama disitulah daya serapnya luar biasa ya betul ya bu ya pengen belajar banyak hal jadi kita perlu beri waktu dan konsentrasi kepada pasangan muda yang kedua adalah ada lima ada empat CD yang ibu bisa pelajari yang kita mau kasih tipsnya bu ini kehamilan pertama atau tidak ya banyak bersuka cita banyak berbicara kepada anak ini banyak juga nyanyi ya bahwa dia adalah anak berharga sudah bisa praktek karena anak bisa merasakan apa kaitan hubungan dengan sang ibu ya contohnya puk-puk-puk betuk-tepuk nanti dia bisa gerak ya kita setelah dia enam bulan ke atas oke jadi ibu banyak belajar dan ibu akan menjadi ibu yang akan menolong ibu-ibu hamil berikutnya dapatkan welcoming baby ya kalau terlumah hal buat ibu nanti ngomong sama kita ya oke pelajari saja ya dari CD Welcoming Baby kalau ada pertanyaan nanti kasih tau saya mendorong yang penting jaga kestabilan hubungan suami istri jangan pernah merasa tertolak jadi sekalipun ada masalah katakan mama sedih hari ini tapi Tuhan menolong jadi iman itu ditimbulkan dari sejah kandungan ada lagi? kita kasih satu kali kesempatan lagi dan kita akan break silahkan terima kasih kesempatan yang diberikan ini terjadi saya kan guru sekolah minggu terjadi dengan murid sekolah minggu saya orang tuanya itu suka menonton film horror terus anaknya kan juga sering ikut nonton apakah ada efek pengaruhnya terhadap anak tersebut itu yang ingin saya tanyakan umur berapa anaknya? SD kelas kelas kira-kira kelas 4 kalau enggak kelas 5 anaknya laki perempuan laki terima kasih pengaruh pasti ada orang tuanya dipanggil dulu orang tuanya harus dipanggil di sekolah minggu kami kalau anak mengucapkan sesuatu yang dia bisa cerita enggak baik kami biasa panggil panggil dikasih tahu orang tuanya mengapa tidak boleh karena anak dalam usia seperti ini mereka punya daya serap kebenaran Tuhan atau kebenaran manusia dan mereka ini tanem subur untuk belajar sesuatu yang baik atau buruk ya kasih tahu itu dan anak ini tidak akan bertumbuh imannya dia akan bertumbuh mungkin lebih takut sama setan atau dia lebih suka fiksi dunia khayal dampak-dampak untuk film horror itu ada minimal dalam cara berpikir dia jadi itu yang dijelaskan kepada orang tua cara pikir dia kenapa cara pikir ini salah karena dia tidak mengenal Tuhan lebih dulu dia sudah kenal dengan kuasa lain yang tidak tentu benar dan horror itu kan kadang membuat ada tempat di hati anak kita untuk melihat kuasa mana yang lebih hebat dan kuasa mana yang lebih besar jadi itu harus diberi pengertian firman oleh Anda sebagai guru sekolah minggu kalau ada kesulitan baru maik kepada koordinator sekolah minggu kalau kami lakukan biasa begitu ya untuk menolong orang tua tersebut ya terutama anaknya jadi dalam proses parenting memang tidak hanya berlaku buat orang tua tapi bagaimana kita sebagai guru sebagai pembina kita punya kebenaran yang disampaikan ke orang tua dengan segala sebab dan akibatnya kepada mereka dan yang biasa di handle ada ke orang tua gitu cuma bedanya meng handle anak remaja kita harus sertakan orang tua kalau tidak ada ada pembina rohani yang menyertai kita untuk menolong remaja itu perbedaan fasenya ya oke silahkan ada pengumuman sudah di belakang tersedia beberapa bahan yang sudah bisa peroleh ya toh ya kan di halaman belakang silahkan kalau sudah mau lihat hal-hal yang bisa menolong saudara oke jadi ketika kita bicara sex education pertanyaannya untuk jelaskan itu butuh dua sesi ya toh supaya gak salah memberikan sebuah fondasi saudara bisa peroleh itu kalau sudah mau belajar tentang sex education tentang kecerdasan anak nomor 8 yang multiple intelligence kenapa anak saya gak bisa matematika ya toh ya seni dia kuat ya toh jadi kita mulai mengerti setiap anak itu unik kita akan masuk kepada sesi berikutnya tentang keunikan anak setelah ini dan kemudian mengenai anak saya itu sudah remaja sudah bisa lihat coaching team bagaimana mendampingi jadi banyak sekali ilmu mendidik anak tetapi kita tidak bisa membicarakan semua hal di sini karena sudah harus punya waktu untuk mempelajari dan ketika sudah bertanya jauh lebih mudah kita menjawab karena dasarnya sudah ada oke jadi sekali lagi terima kasih buat pertanyaan sudah masuk minta maaf tidak semua pertanyaan kita bisa jawab semua karena kekurangan waktu di situ seperti kapan bagaimana perkenalkan tentang sex pada anak ini kan pertanyaan yang terlalu besar untuk waktu yang untuk dikonsum ya jadi bisa Anda tahu cara beritahu anak agar oh misalnya belajar bahasa Mandarin sebaiknya sejak beberapa nah ini kan secara singkat khusus untuk sepengetahuan saya belajar Mandarin itu bukan sekedar belajar bahasanya tetapi belajar bagaimana dialeknya jadi kalau misalnya bisa sebelum umur 7 tahun ya belajar yang sederhana dulu ya jadi tapi kalau anak tidak punya kecerdasan bahasa dan tidak suka dengan bahasa ini yang harus Anda perhitungkan ya saya kira-kira begitu dulu secara singkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati